Sebanyak 238 peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD sesi pertama pada Senin 13 September. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara, tercatat ada 18 peserta yang tidak hadir pada sesi itu. Namun hingga kini pelaksanaan tes berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa peserta yang tidak hadir karena reaktif COVID-19 dan juga tanpa keterangan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang secara langsung meninjau pelaksanaan seleksi P3K di lab komputer SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Zainal dalam tinjauannya itu pun tampak secara detail melihat bagaimana pelaksanaan yang ada, mulai dari ruang yang digunakan untuk seleksi peserta hingga ruang lainnya yang difungsikan sebagai penunjang kegiatan. Ia pun menilai secara umum pada hari pertama pelaksanaan seleksi P3K berjalan dengan baik, peserta seleksi pun tertib mengikuti setiap tahapan yang ada. Hal serupa juga terjadi di kabupaten kota lainnya seperti laporan yang ia terima. Zainal berharap seluruh peserta yang mengikuti seleksi P3K nantinya dapat diterima, mengingat mereka merupakan guru yang diketahui telah lama mengabdi di sekolahnya masing-masing.